PENYAKIT PARKINSON Yang menyebabkan disabilitas yang sangat progresif Kemudian terdapat patologi dasar pada penyakit Parkinson ini Yaitu hilangnya pigment neuron dot energy pada substansia nigra dan pada ganglia basalis yang ditemukan oleh Lewy Badis Kemudian ganglia basal ini memiliki beberapa struktur di dalam otak kita Yang pertama ada Nucleus caudatus dan Putamen Dua struktur ini dikenal sebagai Neostriatum Kedua, Globus palidus yang terletak di daerah median dari Putamen dibagi menjadi Globus palidus eksternal dan Globus palidus internal Dan dipisahkan oleh laminar medula Substansia nigra tertiri dari pars reticula dan pars kompakta Yang memiliki pigment gelap melanin yang berfungsi untuk Untuk mensintesis dopamin dan menyalurkan menuju si Nucleus caudatus dan Putamen tersebut Kemudian Nucleus subtalamus sesuai dengan namanya terletak di bawah talamus dan di atas dari substansia nigra Kemudian struktur Globus palidus Putamen disebut juga Nucleus lentriformis Kemudian sedangkan Neostriatum dan Globus palidus disebut dengan Korpus striatum Fungsi dari Ganglia Basalis memberikan feedback mekanisme kepada Cortex Celebrity untuk dimodulasi dan memperhalus aktivasi gerakan motorik Dengan cara mengurangi eksitasi berlebihan dari input motorik Sehingga mencegah terjadinya gerakan-gerakan yang tidak diinginkan Ganglia Basalis memiliki sistem input dan output Input terdiri dari Nucleus caudatus dan Putamen Dimana disini sinyal Cortex Motorik akan dimasukkan dan dimodulasi oleh Ganglia Basalis Sedangkan output terdiri dari Globus palidus interna atau GPI Kemudian subtansi nigra reticulata atau SNR Dimana setelah sinyal dimodulasi Maka akan berjalan keluar dari bagian output Gang Basilia menuju Cortex Dan menuju Talamus atau melalui jalur Talamus Cortical Kemudian dari Cortex sinyal akan dijalankan menuju efektornya itu otot melalui medula spinalis Substansi nigra persompakta adalah penghasil dopamin memiliki peran penting sebagai inisiasi pada proses modulasi Melalui produksi dopamin Dimana dopamin akan diproduksi dan berikatan pada reseptor D1 dan D2 Pada striatum yang berperan penting sebagai neurotransmitter Dalam pengantaran sinyal pada jalur Talamus Cortical pada proses modulasi Pada Parkinson, gangguan gerakan yang terjadi terutama yang disebabkan oleh berkurangnya dopamin Pada substansinya nigra persompakta sehingga tidak ada dopamin yang berikatan pada reseptornya Yaitu reseptor dopamin D1 dan reseptor dopamin D2 pada striatum Hal ini akan menyebabkan gangguan pada proses modulasi gerakan motoring Akibat inhibisi berlebihan dari input pinyal Menuju talamut yang menghambat jalur talamal cortical Sehingga menyebabkan gejala klinis pada Parkinson yang tambang Faktor penting yang mempengaruhi penyakit Parkinson Yaitu ada beberapa Yang pertama itu faktor genetik Yang kedua itu faktor lingkungan Faktor lingkungan ini contohnya seperti Masyarakat yang tinggal di lingkungan fabrik atau tambang Kemudian masyarakat yang menggunakan banyak pesticida Kemudian masyarakat yang mengonsumsi air sumur secara berlebihan Ini bisa diduga sebagai peranan penting yang menyebabkan penyakit Parkinson tersebut Kemudian Parkinson memiliki 4 tanda kardinal Yaitu disingkat sebagai trem Yang pertama tremor Kedua itu ada rigenitas Rigenitas ini yaitu gejala Gejala yang disebabkan oleh otot yang terputus-putus Kemudian akinesia Akinesia ini berkurangnya ekspresi wajah kita Atau kedipan mata Kemudian itu postural instability Yaitu berkurangnya kemampuan kita menjaga keseimbangan Baik itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi penyakit Parkinson Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh